Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Dr. Ahmad Sucino MPDI Selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung Yang kami hormati Pimpinan daerah Muhammadiyah Tanggamus Yang kami hormati Pimpinan cabang Muhammadiyah Dan Aisyah Kecamatan Gisting Yang kami hormati Pimpinan ranting Muhammadiyah Dan Aisyah Kecamatan Gisting Bapak Kecamatan Gisting Tarakah Jakarta Dan Yayasan Majlis Aturus Al-Islami Yogyakarta Selaku lembaga Yang diberikan amanah Dari negara Kuwait Untuk penyaluran bantuan pembangunan masjid Yang ada di Indonesia Mengucapkan Jazakumullah sayeron kasyeron Kepada keluarga besar Warga Muhammadiyah Kecamatan Gisting Wabil khusus kepada Segenap keluarga besar Pondok pesantren Sabi Lil Mutakin Di Kecamatan Gisting ini Karena Sudah Bekerjasama dengan baik Bersama kami Menyelesaikan Dan menuntaskan amanah Yang sudah diberikan Yakni berupa Pembangunan masjid Ukuran 12 x 12 Serta perangkatnya Yakni tempat wudhu Dan kamar mandi Bapak-bapak Ibu-ibu yang dirimati Allah Wabil khusus Doktor Ahmad Sujino Beliau sudah tidak asing Bagi kami Karena Beliolah yang menjabatani kami Untuk Bekerjasama dengan Keluarga besar Muhammadiyah Yang ada di Lampung Kami ini Bukanlah Apa-apa pak Kalau diibaratkan Suntian Kami itu hanya injeksi Memberi suntikan Seperti bapak-bapak Tadi dengarkan Masjid ini Habisnya 550 juta Sementara Dari kami Cuma berapa pak 200 juta Tapi Kalau belum ada 200 juta Mungkin masjid ini Belum berdiri Ustadz Makanya kita sebut Ini injeksi saja Mancing Mancing lah Kita injeksi Seperti dulu Ditangfir Seperti itu Kita ditangfir itu Berapa dulu Nganggu Ustadz 350 juta Habisnya berapa Hampir 650 juta Terakhir kita Di UM Metro Di pasta sarjana Dari kita Cuma 450 650 450 Habisnya 4,5 miliar Tapi Kalau gak disuntik Kata Ustadz Ujino Kalau gak disuntik Gak bangun-bangun ini Jadi kami itu Bukan apa-apa Kami hanya Stimulan saja pak Kami hanya Stimulan Maka dari itu Bapak-bapak Insya Allah Seluruhnya Tadi Promotor terbesarnya Dari Pemirin BWB Promotornya itu Insya Allah Janji Allah Lewat irisan Rasulnya Manbana Masjidan Banallahu Baitanfil Jannah Barang siapa Yang membuat Masjid Di dunia Maka Allah Akan buatkan rumah Dia di surga Amin Amin Bapak-bapak Ibu-ibu Yang invest 100 ribu 200 ribu Itu adalah bagian Orang yang membangun Masjid Tidak hanya Bapak-bapak Yang dari BB Blur Atau donatur Kita yang dari Kuet Bukan hanya itu saja Tapi yang mengetik Surat Proposal Itu juga Bagian dari Orang yang Bangun Masjid Bapak Invest Satu Pasir Itu juga Bagian dari Orang yang Membangun Masjid Maka dari Maka dari itu Bapak-bapak Yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Semua itu adalah Nikmat dari Allah SWT Ini adalah Salah satu Stempel Jejak Kehidupan kita Di dunia Pak Mariono Dulu di dunia Pernah bikin Masjid Ini stempel Ustaz Sudah berapa puluh Masjid yang lewat Beliau Walaupun beliau Kadang cuma Meletakkan batu Pertamanya saja Dan meresmikan Tapi stempel Maka perbanyaklah Stempel Kebajikan Di dunia Perbanyaklah Stempel Kebajikan Di dunia Karena itu Bagian dari Amal jari Sekali lagi Saya Selaku Dari Wakil Yayasan Lajna Fair Mustarokah Jakarta Dan Yayasan Majlis Aturas Al-Islami Berpesan Gunakanlah Masjid ini Sesuai Dengan Al-Quran Dan Sunnah Sesuai Dengan Apa yang Dianjarkan oleh Diperintahkan Oleh Allah Dan dicontohkan Oleh Rasulullah Muhammad S.A.W Agar Jariah kita itu Selalu mengalir Kepada kita Jangan Gunakan Masjid ini Untuk Al-Hal Yang Berkentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Makmurkan Karena ini Adalah tempat Kita Beribadah Kepada Allah S.W.T Terima kasih Sekali lagi Saya ucapkan Kepada Ustaz Mariono Ustaz Bambang Kita ketemu Di masjid Akhirnya Selesai di masjid Saya gak Kenal beliau Berdua Ustaz kami Ingin Mengajukan Masjid Dimana Ketemu Di masjid Pesawaran Cuma Cuma di masjid Pesawaran Jadi Kita Bukan Ketemu Di kantor Atau Dimana Tapi Alhamdulillah Berkat Rahmat Allah Kita Jadikan Masjid Ini Bersama Sama Ada Pun Dinamika Yang ada Dalam Pembangunan Masjid Tadi Saya sempat Ngobrol Dengan Ustaz Bikin Rumah Ajar Mumet Apalagi Yang gak Ada Pahalanya Kadang-kadang Atau Ada Pahalanya Gak Besar Apalagi Ini Bikin Masjid Yang Pahalanya Besar Pasti Cobaan Dari Allah Luar Biasa Mumet Buat Pak Mat Tahapan Dari Sana Belum Turun Sudah Ditar Ustaz Ini Kapan Dikirim Tahap Jadi Seperti Itu Pak Kalau Pahalanya Besar Kalau Pahalanya Gak Besar Tapi Inilah Dinamika Yang Ada Semoga Menjadi Catatan Sejarah Dan Menjadi Amal Jariah Bagi Kita Semua Amin Kami Mohon Maaf Saya Pribadi Mohon Maaf Kepada